Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih Kak Afi atas request lagunya Terima kasih Bang Joseph Setelan musiknya Mirip-mirip antara ramadhan ya Gitaris Dewa Oke Kita sudah nyanyi dua lagu Sekarang Silakan Pak Pendeta Untuk membawa Sedikit perenungan firman Tuhan Waktu ada empat Dipersilahkan Pak Speakernya Pak Oke sudah ya Oke Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Untuk permata pada malam ini Dari GBKP Jakarta Pusat Dengan teknologi yang kau biarkan terjadi Kami gunakan untuk kemuliaan namamu Kami zoom bersama satu dengan yang lain Dari tempat yang berbeda Tetapi hati yang sama Mengasihimu untuk firmanmu Berkatilah untuk pembicaraan firmanmu pada malam ini Pencerahan firmanmu dan juga pengisian firmanmu bagi kami Dan mampukan kami mempercayainya Dan menghidupinya Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan kehidupan kami yang layak Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Ya materi kita pada malam ini Kejadian 19 ya Ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke 29 Benar ya Ya Apa perlu kita baca atau bagaimana nih Perlu kita baca atau langsung Perlu kita baca Perlu kita baca aja ya Oke Ya Pak biar langsung Ya kita baca dari sini Saya baca dari sini ya Siap Pak Sodom Suara saya kedengaran ya Siap terdengar Pak Oke ya Sodom dan Gomorrah dimusnahkan Lot diselamatkan Satu Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom Dan ketika melihat mereka Bangunlah ia menyongsong mereka Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah Ayat 2 Serta berkata Tuan-tuan Silakanlah singgah ke rumah hambamu ini Bermalamlah disini dan basulah kakimu Maka besok pagi Tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya Jawab mereka Tidak Kami akan bermalam di tanah lapang Ayat 3 Tetapi karena ia sangat mendesak mereka Singgalah mereka dan masuk ke dalam rumahnya Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka Ia membakar roti yang tidak beragi Lalu mereka makan Ayat 4 Tetapi sebelum mereka tidur Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu Dari yang muda sampai yang tua Bahkan seluruh kota Tidak ada yang terkecuali Datang mengepung rumah itu Ayat 5 Maka berseru kepada Lot Mereka berseru kepada Lot Dimanakah orang-orang yang datang Kepadamu malam ini Bawalah mereka keluar kepada kami Supaya kami pakai mereka Ayat 6 Lalu keluarlah Lot Menemui mereka ke depan pintu Tetapi pintu ditutupnya Di belakangnya Dan ia berkata Saudara-saudaraku Janganlah kiranya berbuat jahat Ayat 8 Kamu tahu Aku mempunyai dua orang Anak perempuan Yang belum pernah dijamah laki-laki Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu Perbuatlah kepada mereka Seperti yang kamu pandang baik Hanya jangan kamu apa-apakan Orang-orang ini Sebab mereka memang datang Untuk berlindung di rumah Di dalam rumahku Ayat 9 Tetapi mereka berkata Nyahlah Lagi kata mereka Orang ini datang ke sini Sebagai orang asing Dan dia mau menjadi hakim Atas kita Sekarang kami akan menganiaya Engkau lebih daripada Kedua orang itu Lalu mereka mendesak orang itu Yaitu Lot dengan keras Dan mereka mendekat Untuk mendobrak pintu Tetapi kedua orang itu Mengelurkan tangannya Menarik Lot masuk Ke dalam rumah Lalu menutup pintu Ayat 11 Dan mereka membutakan Mata orang-orang yang Di depan pintu rumah itu Dari yang kecil Sampai yang besar Sehingga percumalah Orang-orang itu Mencari-cari pintu Ayat 12 Lalu kedua orang itu Berkata kepada Lot Siapakah kaummu yang ada Di sini lagi Menantu atau Anakmu laki-laki Anakmu perempuan Atau siapa saja Kaummu di kota ini Bawalah mereka keluar Dari tempat ini Sebab Ayat 13 Kami akan memusnahkan Tempat ini Karena banyak Kelukesah orang Tentang kota ini Di hadapan Tuhan Sebab itulah Tuhan mengutus kami Untuk memusnahkannya 14 Keluarlah Lot Lalu berbicara Dengan kedua bakal menantunya Yang akan kawin Dengan kedua anaknya Perempuan Katanya Bangunlah Keluarlah dari tempat ini Sebab Tuhan Akan memusnahkan Kota ini Tetapi ia dipandang Oleh kedua bakal menantunya Itu Sebagai orang yang Berolok-olok saja 15 Ketika Fajar Telah menyingising Kedua malekat itu Mendesak Lot Supaya bersegera Katanya Bangunlah Bawalah istrimu Dan kedua anakmu Yang ada di sini Supaya engkau Jangan mati lenyap Karena keduljanaan Kota ini 16 Ketika ia berlambat-lambat Maka tangannya Tangan istri Dan tangan Kedua anaknya Dipegang oleh Kedua orang itu Kedua malekat sebenarnya Sebab Tuhan Hendak mengasihani dia Lalu kedua orang itu Menuntunnya keluar Kota Dan melepaskannya Di sana 17 Sesudah kedua orang itu Menuntun mereka Sampai keluar Berkatalah seorang Larilah Selamatkanlah nyawamu Janganlah menoleh ke belakang Dan janganlah berhenti Dimanapun juga Di lembah Yordan Larilah ke pegunungan Supaya engkau Jangan mati lenyap 18 Katalot kepada mereka Janganlah kiranya Demikian Tuhanku 19 Sungguhlah hambamu Ini telah dikarunia Belas kasihan Di hadapanmu Dan Tuhanku Telah berbuat Kemurahan besar Kepada aku Dengan memelihara hidupku Tapi jika aku Harus lari ke pegunungan Pastilah aku akan Tersusul oleh bencana itu Sehingga matilah aku 20 Sungguhlah kota yang disana itu Cukup dekat Kiranya untuk lari ke sana Kota itu kecil Izinkanlah kiranya Aku lari ke sana Bukankah kota itu kecil Jika demikian Nyawaku akan terpelihara 21 Saud malekat itu Kepadanya Baiklah Dalam hal ini pun Permintaanmu Akanku terima dengan baik Yakni Kota yang telah kau sebut itu Tidak akan Kutunggang Balikkan 22 Cepatlah larilah ke sana Sebab aku tidak dapat Berbuat apa-apa Sebelum Engkau sampai ke sana Itulah sebabnya Nama Kota itu disebut Zoar 23 Matahari telah terbit Menyenari bumi Ketika lot tiba di Zoar 24 Kemudian Tuhan menurunkan Hujan, belerang, dan api Atas Sodom dan Gomorrah Berasal dari Tuhan Dari langit 25 Dan ditunggang balikkan Nyala kota-kota itu Dan lembah Jordan Dan semua penduduk kota-kota Serta tumbuh-tumbuhan di tanah 26 Tetapi istri lot Yang berjalan mengikutinya Menoleh ke belakang Lalu menjadi tiang garam 27 Ketika Abraham pagi-pagi Pergi ke tempat Dia berdiri di hadapan Tuhan itu 28 Dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah Serta ke seluruh tanah lembah Jordan Maka dilihatnyalah asap dari bumi Membubung ke atas Sebagai asap dari dapur Peleburan 29 Terakhir Demikian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota Di lembah Jordan Dan menunggang balikkan Kota-kota kediaman lot Maka Allah ingat kepada Abraham Lalu dikeluarkannya lah lot Dari tengah-tengah tempat Yang ditunggang balikkan itu Demikian jauh Perbacaan kiriman Tuhan Yang diberkati kita semua Yang mendengarkan Menyimak Meneliti Dan mempercayai Serta menghidupi dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Sudah Semua sudah siap Kita bahas ya Nanti setelah saya Baru ada diskusi Betul ya Betul Siap Ya oke Saya jelaskan ya Oke Sebenarnya cerita ini Sudah Sebelumnya Dimana Bagaimana Lot ini Sampai ke Sodom dan Gomorrah Ia memilih tempat yang Di dekat sungai Yordan Di daerah Yordan Di lembah Yordan yang subur Dan lembah ini dekat dengan kota Dua kota yang berdampingan Yaitu Sodom dan Gomorrah Ya Semua dengar ya Halo Semua dengar ya Dengar Dengar Oke Ya saya lanjut Waktu memilih tempat ini Abraham Tidak mau ada konflik Antara pekerja Pekerja Lot Dengan pekerja Abraham Oleh karena itu Abraham Mengatakan kepadanya Pilihlah tempat Dimana kita tidak berkonflik Dan Keponakannya Abraham Yaitu Lot ini Lot ini Keponakan Abraham Dia tidak tahu diri Harusnya dia membiarkan Pamannya Memilih terlebih dahulu Setuju ya Sebagai orang tua Yang membawa dia Keluar dari tanah Urkasdim Mereka sama-sama Orang beriman ya Sehingga keluar dari Urkasdim Yang sekarang Kota itu namanya Al-Ur Kemudian Dia memilih lembah Yordan yang subur Yang indah Yang makmur Dimana kota Sodom Dan Gomorrah Menjadi ikut makmur Tetapi kota yang makmur ini Kota yang banyak uang Dan banyak harta ini Dihinggapi oleh penyakit Yang disebut Sodomi Ya Sodomi Jadi sebenarnya Kata Sodomite Dalam bahasa Inggris Itu diambil dari kota Sodom Nama Sodom Aslinya belum ada Waktu itu Diungkapkan tentang Lesbian Tentang Biseksual Dan juga tentang Transgender Yang kelihatan Di dalam bacaan kita Adalah mereka Gay Laki dengan laki Ya Oleh karena itu Ketika Malaikat datang Dalam wujud Laki-laki itu Diminta oleh Penduduk kota itu Untuk dipakai Itu artinya Seluruh isi kota itu Sudah rusak Amin Setuju Ya Halo Setuju pendeta Iya Karena dikatakan Dalam ayat tadi Dinyatakan bahwa Bukan hanya Satu rumah yang datang Dua rumah Satu kampung Seluruh isi kota Berarti mereka itu Sangat sudah Sudah keranjingan Dengan Sodomi Sudah keranjingan Dengan Gay Kehidupan gay Dan Sodomi Sehingga ketika Hanya ada dua orang Tamu di dalam Rumah Lot itu Mereka berebutan Satu kota Ini luar biasa Tapi faktor kedua Bukan hanya mereka Mau Sodomi Dua orang itu Mereka merasa bahwa Ada orang yang datang Sembunyi-sembunyi Untuk mengintai kota mereka Karena mereka juga malu Kalau ketahuan Kota itu Berisi apa Sehingga mereka Menuduh Lot Bahwa Dua orang ini Akan menjadi Pengintai yang Menghakimi kota itu Dan kemudian Juga menghancurkan Kota itu Nah Dalam hal ini Lot serba salah Dia memanggil Kata sodara Kepada mereka Berarti dia akrab Dengan orang-orang itu Memang kita tidak tahu Apakah Lot ini Bersodomi juga Atau tidak Gay atau tidak Tetapi Dia mengatakan Kata sodara Kepada orang-orang itu Dia membujuk Orang-orang itu Untuk menerima Anak perempuannya Dua Untuk menyelamatkan Dua orang laki ini Yang dia tahu Dalam malaikat Dalam wujud Manusia Nah Ketika itu ditawarkan Mereka tidak mau Mereka tetap mau Yang laki-laki Tidak mau yang perempuan Sodara-sodara Perlu lihat kota ini Berarti Mereka sudah Tidak normal lagi Mereka Kalau satu kota Pasti mereka punya istri Tidak mungkin kan Semuanya bujang Tujuh ya Tidak mungkin kan Semua anak muda bujang Yang datang ke situ Pasti ada orang tua juga Besar kecil Ya Mereka sudah hidup Seperti itu Dan Sudah merupakan Sebuah kecanduan Yang namanya Sodomi Sudah merupakan Kecanduan yang namanya Gay Dan sudah merupakan Kebiasaan Dan kenikmatan Bagi mereka Kecanduan Kenikmatan Dan kebiasaan Ini 3K Kalau Ada 3K Dalam diri orang-orang Di Sodom ini Dan Gomorrah Yaitu Kecanduan Kenikmatan Dan kebiasaan Untuk bersodomi Sehingga Dua orang ini Di rebut Di perebutkan Oleh satu kota Dosa ini Sangat keji Di mata Tuhan Karena memang Dalam satu tawari Sebenarnya itu Untuk orang Israel Bukan untuk Semua bangsa Di dunia Hukumnya Tidak boleh Lesbi Tidak boleh Gay Tidak boleh Biseksual Biseksual dengan Manusia Biseksual dengan Binatang Yang ada di satu Tawari itu ya Kita sudah punya Ayat referensinya ya Dan juga Tidak boleh Merubah Apapun Jenis kelamin Sedangkan Tato saja Tidak boleh Yang namanya Mencacah tubuh Apalagi Merubah Jenis kelamin Ini jelas Tuhan larang Kepada bangsa Israel Supaya tidak sama Dengan bangsa lain Tetapi Sodom Dan Gomorrah ini Walaupun bukan Bangsa Israel Mereka sudah sangat Mengecewakan Tuhan Membuat Tuhan marah Tuhan jengkel Tuhan dongkol Tuhan emosional Oleh karena itu Maka ia berpikir Susah ini orang-orang Dibuat bertobat Sehingga hukumannya Hanya satu Menghanguskan mereka Semua dengan Api dan belerang Yang bukan Turun dari gunung Tapi turun dari Lanit Nah dalam hal ini Lot diselamatkan Kenapa? Karena Lot Dijemput oleh Malaikat Dia Istrinya Dan kedua Anaknya Anak menantunya Tidak ikut Ya Halo Jadi yang keluar Cuma berapa orang? Cuma empat orang Setuju ya Halo Ya pendeta Ya Yang keluar Cuma empat orang Anak mantunya Calon anak mantunya Sebenarnya Belum kawin Baru calon anak mantunya Tidak 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 percaya Bahwa kota itu Akan ditunggang balikan Dengan api dan belerang Mereka tetap tinggal disana Tidak tahu nasib mereka Apakah mereka akan 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 Dimakan oleh Orang-orang yang Gay Atau tidak Tetapi Jelas bahwa Malaikat Mengambil tangan Lot Tangan istrinya Tangan kedua Anaknya Lalu dibawa lari keluar Secara cepat-cepat Untuk dilarikan ke kota Zoar Dalam perjalanan itu Istri Lot Menoleh ke belakang Yang diingat oleh dia adalah Hartanya Yang diingat oleh dia adalah Kenikmatan Sodom Gomorrah Padahal disana Sangat risiko untuk Kehidupan keluarganya Dia menjadi tiang garam Dan kemudian Lot selamat Bukan karena Lot Yang berjuang untuk keluar dari situ Tapi itu adalah Di ayat 29 Karena Allah ingat kepada Abraham Karena Abraham pernah bertemu dengan Tuhan Dalam pembicaraan Untuk keselamatan Lot Dan keluarganya Bahkan keselamatan Orang Sodom Gomorrah Tapi karena angkanya Tidak memenuhi syarat Tuhan Kurang dari 5 Makanya Kota itu tetap dibakar Dengan api dan belerang Lot diselamatkan Bukan karena Lot Ingin keluar dari tempat itu Itu kita perlu tahu Tetapi Abraham Yang berjuang untuk Lot Diselamatkan dari kota itu Dan Malaikat menjemput mereka Yaitu istri Istri Lot Kemudian Lot Dan kedua anak perempuannya Nah jadi Istri Lot menjadi tiang garam Yang Sampai di kota Soar Hanya tiga orang Yaitu Lot Dan kedua anak perempuannya Yang kemudian Meniduri dia Sehingga menjadi Ayah dari Bani Amon Dan Bani Moab Nah Kita melihat cerita ini Apa intinya Apa intinya Nanti kita bahas ya Yang pertama Kita perlu tahu Lot ini orang benar Menurut 2 Petrus Orang percaya Anak Tuhan Halo Semua dengar ya Lot ini anak Tuhan Orang percaya Orang benar Dalam 2 Petrus Dinyatakan itu Dia menderita di kota itu Padahal dia yang pilih Kota itu sebagai tempat Kehidupan yang nyaman Nikmat dan kaya raya Bahkan pamannya dibiarkan Untuk mendapatkan Daerah yang Andus Nah Akibat dari ini Keluarganya tersiksa Kenapa? Karena mereka tidak mau Untuk sama dengan kota itu Tapi mereka hidup Di tengah-tengah kota itu Harusnya mereka keluar Dari kota itu Kenapa mempertahankan Kekayaan Termasuk istri Lot itu Yang menoleh Karena ingat Hartanya dan kekayaannya Dan kenikmatan kota itu Mereka sudah mapan di sana Tapi mereka Tidak tahu bahwa Di tengah kemapanan kehidupan mereka Sebagai anak-anak Tuhan Ya Mereka juga sebenarnya Ada kerentanan Terhadap dosa Setuju ya Yaitu dosa Gay Sodomi Dan sebagainya Inilah Inilah Kelemahan Lot Anak Tuhan Tidak mau hidup sederhana Mau hidup mewah Walaupun mengandung risiko tinggi Itu Lot Yang kedua Ya Yang kedua Ketika ditarik keluar Sebenarnya mereka berlambat-lambat Malaikat yang mempercepat mereka Malaikat mengambil tangannya Dan menyeret mereka Ini setengah paksa Tidak ada kerelaan Untuk keluar dari tempat itu Kenapa? Karena sudah nikmat Sudah kaya Sudah enak Ini menunjukkan bahwa Anak-anak Tuhan pun terkadang demikian Ditarik dari sebuah tempat Yang berisiko tinggi Bagi kehidupannya Secara rohani Dia lebih senang Untuk mempertahankan Secara jasmani Yang ketiga Yang ketiga Lot diselamatkan Bukan karena Lot Berkeinginan Untuk keluar dari kota itu Ya Jelas Abraham Yang memperjuangkannya Artinya Ada saudara seiman Ya Paman seibat Om seiman Ya Bapak Bapak udah seimannya Yang berjuang Untuk keselamatan dia Dari kota itu Ini berarti Ada anak Tuhan Yang menjadi penolong Yang namanya Abraham Nah Pelajaran ini semua Mengatakan kepada kita Yang kita akan diskusikan nanti Kita paham benar Bahwa yang kejadian sekarang Yang lebih daripada Sodom dan Gomorrah Tuhan Tidak lagi menurunkan Api dan belerang Tapi Tuhan punya hukuman nanti Yang berbeda Yang lebih kejam Yaitu lautan api neraka Bagi dunia ini Dan masa sengsara di bumi Selama tujuh tahun Sekarang lebih dari Sodom dan Gomorrah Tidak dikatakan dalam Alkitab Ada lesbian di sana Ada transgender di sana Ada biseksual Tapi kalau soal gay jelas Ada sodomi di sana Dan sodomi hanya dilakukan Oleh orang-orang gay Karena pemburitan Bermain dari belakang Nah ini Lebih kejam dunia sekarang Artinya Permata dan kita semua Orang percaya harus tahu Lebih rentan dunia sekarang Daripada dulu Cuma sekarang kan malu-malu Kalau dulu terang-terangan Tapi sekarang Kalau kita lihat di gambar-gambar Kita lihat di berita-berita Di Indonesia pun termasuk di Bali Sudah ada pendeta yang menikahkan Sesama laki-laki Belum ada sesama perempuan Kalau biseksual itu Tidak perlu dinikahkan Mereka akan bermain sendiri Di mana-mana Nah Tapi di dunia barat sekarang ini Sudah ada hukum yang disahkan Kita harus mengasihi manusia Biarkan mereka memilih Mau kawin dengan laki-laki Perempuan Bahkan hewan Dibiarkan Jadi sebenarnya lebih kejam dunia sekarang Ini artinya Kepada permata Dan kita semua orang-orang tua rohani Dalam GPGP Jakarta Pusat Dan semua orang percaya di Indonesia Harus melihat bahwa dunia sekarang Lebih rentan Lebih berbahaya Lebih ngeri daripada Sodom dan Gomorrah Cuma belum ada api belerang yang turun Amin 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 Oleh karena itu Ya oleh karena itu Kita melihat bagian ini Sebagai pengulangan Itu yang dikatakan oleh pengkotbah Di bumi ini tidak ada yang baru Semuanya pengulangan Yang sekarang ada Dulu sudah ada Bahkan sampai kata Sodomi Itu diambil dari kota Sodom Nama kota Sodom Ya Istilah untuk orang-orang gay Istilah untuk Persetubuhan orang-orang gay Laki dengan laki Bukan istilah untuk perempuan dengan perempuan Kenapa? Karena diambil dari nama kota itu Untuk diabadikan Bahwa di kota itu pernah terjadi Gay besar-besaran Ya Dan Sodomi besar-besaran Jadi kita perlu memperhatikan saat ini Bahkan dengan dunia yang penuh dengan media sosial Dengan teknologi informasi yang begitu canggih Begitu tinggi Dan begitu luar biasa Dan begitu mapan Serta Apa itu Ting Begitu luas Maka lebih berbahaya sekarang Zaman Sodom dan Gomorrah Tidak ada Medsos seperti ini Setuju tidak? Sehingga orang bisa Bisa terang-terangan Tapi sekarang sembunyi-sembunyi Dan terang-terangan Orang buat saja Jadi lebih kejam dunia sekarang Ini permata perlu memahami rentannya Sodom dan Gomorrah Abad modern ini Yang lebih daripada Sodom zaman dulu Yang sekedar Sodomi atau gay Sekarang ini Ada jelas LGBT Lesbian Gay Bisexual And transgender Semua ini kejahatan Kalau lihat dari kitab perjanjian lama Semua ini kejahatan Dirangkum dalam Alkitab Perjanjian Baru Sebagai pencemaran Jasmani Pencemaran Jasmani Sama dengan penyembahan berhala Menurut Tuhan Karena apa? Karena tubuh manusia yang dipuaskan Tubuh manusia yang disenangkan Tubuh manusia yang diutamakan Napsu manusia yang diutamakan Bukan Tuhan Ini sama dengan penyembahan berhala Menurut Kolose 3.5 Nah yang kedua Bagaimana kita tertolong dari hal ini? Bagaimana kita tertolong dari LGBT? Bagaimana kita menolong? Nah jadi tertolong dulu Kita dulu yang harus aman Baru saudara-saudara kita Baru orang lain di luar kita Setuju ya? Halo? Setuju benar Ya kita dulu Bagaimana kita menolong orang Kalau kita sendiri tidak tertolong? Ya kan? Harus kita dulu Kita harus memahami bagian ini bahwa 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan Karena ayat 19 Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah baik Allah Amin? Amin Dimana roh kudus diam Ini kita harus taruh iman kita Dalam hati kita Tubuh saya ini Roh saya ini Jiwa saya ini Bukan punya saya Ini milik Tuhan Ada di dalamnya ada roh kudus Yang adalah Allah itu sendiri Dalam wujud roh Dia memeriksa hati kita Pikiran kita Batin kita Bagaimana kita mau pakai tubuh ini Untuk berhala Yaitu sodomi Yaitu transgender Yaitu lesbi Yaitu gay Biseksual Lah Alanya dalam hati bagaimana ini? Tentu Allah marah Oleh karena itu dalam 1 Korintus 6 ayat 20 Karena kamu telah dibeli Dibeli oleh Tuhan Dan harganya telah lunas dibayar Berarti milik Tuhan Itu bagian A Bagian B nya dengan jelas Menyatakan bahwa Karena itu Karena kamu sudah dibeli Menjadi milik Tuhan Sudah diselamatkan Jiwa tubuh dan rohmu Muliakanlah Allah dengan tubuhmu Bagaimana memuliakan Allah dengan tubuh? Ya tidak menyentuh Tidak berkeinginan Bahkan tidak usah ingin tahu Hal-hal seperti itu sebenarnya Karena kalau rasa ingin tahu Terkadang menggiring kita untuk mencoba Kalau sudah mencoba melakukan Kalau sudah melakukan Nanti ketagihan Tujuh gak? Halo Saya ngomong aja yang Jangan marah ya Saya berani karena jauh-jauh Ini karena jauh Tujuh Pak Setuju Setuju Tapi bukan berarti sudah dibuat ya Yang setuju ya Amen Jangan marah ya Jangan marah Jauh-jauh Jari setuju Jerry ada situ? Ada Ada Oke dengar baik-baik Ada ada Tanya sama semua perokok Apakah dia langsung ingin merokok? Tidak Pasti dia coba-coba dulu Dia ingin tahu dulu Rokok itu apa sih sebenarnya? Dua Ya coba Nah setelah itu Ketagihan Setelah ketagihan Sulit kan dilepas Tujuh gak? Tujuh Nah itu baru rokok Bisa gak dibayangkan halal yang aneh Seperti sekarang ini terjadi Bahkan kalau kita buka YouTube kita Ada penawaran-penawaran Menai film-film Lesbian Gay Dan sebagainya Dunia sepertinya Menganggap itu sudah biasa Kamu kasihi orang Jangan larang orang Karena itu di permata Dan di gereja kita Gereja milik Tuhan Kita tidak benci orangnya Kita benci kelakuannya Setuju gak? Setuju Kita tidak benci pelakunya Bahkan pelakunya Bila perlu kita injili Karena Tuhan katakan Setiap orang yang percaya Termasuk orang lesbi Termasuk orang gay Termasuk orang biseksual Orang transgender Kita injili mereka harusnya Karena dia orang yang bisa diselamatkan oleh Tuhan Tapi kita tidak menyetujui Perlakuannya Perlakuannya kita tidak setujui Oke? Pelakunya kita kasihi Bukan kita setujui Kelakuannya Nah ini yang perlu kita pandang Bahwa bagaimana Kita tertolong dari persoalan ini Jangan pernah mau tahu Yang kedua Jangan pernah mau menyentuh Yang ketiga Jangan pernah mau mencoba Dan jangan pernah mau melakukan Karena apa? Karena yang namanya napsu setan Selalu diberi kenikmatan Ingat Adam dan Hawa dalam Taman Eben Dijanjikan kenikmatan Untuk menjadi seperti Tuhan Setuju? Ya kan? Kalau kamu makan buah ini Kamu akan jadi seperti Tuhan Lihat kenikmatan yang ditawarkan Seperti Sodom Gomorrah Oh jangan laki dengan perempuan Itu sudah kuno Yang modern adalah laki dengan laki Betul kan? Ya kan? Ya benar Nah dunia modern sekarang naik lagi Dengan beberapa negara di Eropa Yang meresmikan hukum mereka Loh manusia jangan dilarang Sesama makhluk hidup Boleh saling mengasihi Maka diperbolehkanlah Perempuan dengan perempuan Laki dengan laki Saling mengasihi Istrimu istriku Suapimu suamiku Mari kita biseksual Tambah lagi Hewan juga Makhluk hidup Gak apa-apa Yang penting tidak ganggu orang Betul kan? Nanti lama-lama dengan tumbuhan Nah dengan tumbuhan ini bagaimana orang kawin? Halo Pernah gak kalian bayangkan manusia kawin Sama tumbuhan? Tapi manusia kan selalu mencari inovasi hidup kan? Tujuh gak? Iya Manusia selalu mencari hal-hal yang baru Yang menurut mereka yang lama ini gak benar Yang baru ini yang benar Gak apa-apa Toleransi Kemanusiaan Humanism tolerance Yaitu apa? Loh gak apa makhluk hidup sama makhluk hidup Daripada Sama orang mati Mendingan laki-laki dengan laki-laki sama orang hidup Daripada Istrinya sudah mati Gak bisa sama istrinya Silahkan dengan laki-laki Apa yang penting Sama makhluk hidup Dengan hewan yang masih hidup Dengan pohon Dengan pohon aja belum ada hukumnya sekarang Kenapa? Ya karena aneh kalau manusia dengan pohon kan? Jadi saudara-saudara Kita rangkum bagian kita malam ini Saya ulang lagi yang pertama Kuncinya adalah iman Di dalam Roma 14 ayat 23b menyatakan Roma 14 ayat 23b boleh dicatat Segala sesuatu yang kita lakukan Tidak berdasarkan iman Adalah dosa Saya ulang ya Segala sesuatu yang kita lakukan Tidak berdasarkan iman Adalah dosa Itu berarti bukan hanya LGBT Kita tanya pada diri kita juga Foya-foya Makan-makan di kuliner Begadang-begadang Minum-minum Kemudian Boros-boros Mewah-mewah Itu semua sama dengan penyembahan berhala Karena yang dipuaskan adalah diri kita Bukan Tuhan Yang kedua Supaya terlepas dari halal seperti itu Terutama LGBT yang kita bicarakan sekarang Sekali lagi Tekunlah di dalam kebenaran Dan bergaulah dengan anak-anak Tuhan Kenapa? Karena 1 Korintus 15 Ayat 33 menyatakan Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang Halo Andika Yang lainnya Pergaulan yang buruk Yang jahat Merusak kebiasaan yang Baik Boleh karena itu Ibadah ini Kenapa jadi penting Karena ada Pergaulan kita Ada pertemuan kita Ada kebersamaan kita Ada firman Tuhan Ada saling mengingatkan Yang gak ada dicari Jangan-jangan sudah kawin Sama laki-laki Kan begitu Waduh Kita cari yang perempuan yang gak hadir Jangan-jangan sudah terjebak Di lesbian Dan ingat saudara Di Jakarta ada klubnya sekarang The Royal Lesby Itu adalah lesbian orang-orang kaya Yang sudah usianya di atas 40 Tapi mencari gadis-gadis muda Yang usia 20 sampai 30 Saya gak tahu kalian tahu gak Namanya Royal Lesby Ya Roller Istilahnya Roll Roller tulisannya Rolls Rollers Rolls Royal Lesby Apa artinya Mereka orang-orang kaya Yang ingin mencari anak-anak muda Untuk lesbian Dan itu rata-rata Usia 40 ke atas Kenapa? Karena mereka punya uang Mereka menghidupi Memelihara Perempuan-perempuan muda Di Jakarta Di kalangan-kalangan Eksekutif muda Bukan rahasia Tahun 90 Sampai 2000 lebih Saya masih kerja Di perusahaan Darmala Group Sudah rame Di dalam grup Di dalam Darmala ini Adanya direktur-direktur muda Manager-manager muda Yang gay Akhirnya bos Memecat mereka Dan diperkarakan Karena tidak ada bukti Tapi foto-foto mereka Dan tangkapan-tangkapan lain Jadi zaman dulu Sudah ada Oleh karena Ya oleh karena Ya oleh karena Tengah jalan Sesak Oleh karena itu Ya Salom Halo 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 Pak Pendeta Oke oleh karena itu Persekutuan pemuda Persekutuan permata Ibadah Itu sangat penting Kenapa? Karena kita berada Dalam lingkungan Yang nyaman dan aman Saling melihat Saling memperhatikan Saling mengawasi Saling mengingatkan Dan saling mengasihi Dan menolong Itu gunanya Persekutuan Kita tidak terpengaruh Dengan pergaulan-pergaulan Buruk dan jahat Kita berada Pergaulan yang baik Persekutuan yang baik Ya kan Perkumpulan yang baik Dan benar di mata Tuhan Nah Kiranya sampai disitu saja Saya jelaskan dulu Nah kalau ada yang mau diskusi Untuk hal-hal yang lain Yang berhubungan dengan ini Dipersilakan Tuhan Yesus memberkati Ya Mari kita berdoa Untuk firman Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih untuk firmanmu Kami diberi pencerahan Dan kami percaya Engkau melepaskan kami Dari dosa Seksualitas Dan moralitas Yang menjijikkan ini Sehingga anak-anakmu Tidak ada yang lesbian Tidak ada yang gay Tidak ada yang biseksual Dan tidak ada yang transgender Bahkan tidak ada Yang aneh-aneh Kami mau normal saja Karena kami diciptakan Sempurna adanya Laki dan perempuan Diberi pasangan Dari awal Penciptaan dalam Taman Eden Bahkan sampai Selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama mu juru selamat Bukan hanya menyelamatkan kami Kesorga Tapi menyelamatkan kami Dari segala persoalan Hidup kami di dunia Pergaulan hidup kami di dunia Dan juga Godaan-godaan Dan cobaan yang ada di dunia Engkau menyelamatkan kami Khususnya permata GBKP Jakarta Pusat Sebagai generasi Untuk GBKP Jakarta Pusat GBKP Dan anak-anak Tuhan Seluruh dunia Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami Amin Amin Terima kasih Pak Pendeta Pak Pendeta Pak Pendeta Sedikit renungan Terutama mengenai Sodom Kumura Ya Pak Pendeta Jadi ini kita Pak Mungkin sedikit Kita mau sharing Tanya jawab Mungkin dari teman-teman Ya silahkan Silahkan Waktu dan tempat Mohon di unmute Jika ingin bertanya Atau mungkin tidak Hanya bertanya Tapi Ada mau sharing Karena ini kan Mengenai Permasalahan Mengenai Lesbi Gay Biseksual Lentrasin Dari LGBT Itu kan Permasalahan umum Dan memang Negara kita Belakangan ini Juga Membahas itu Karena Mungkin teman-teman Bisa google nanti Ada beberapa Kasus Yang Berkaitan Dengan hal ini Contohnya Mungkin di Depok Ada yang Di Apa ya Diusir lah Di daerah lain Ada Pertemuan Pertemuan Transgender Atau gay Yang dibubarkan Jadi Menjadi dua mata sisi Sebenarnya Antara Negara Indonesia Yang menjadi Negara berketuanan Dengan hak asasi manusia Jadi Mungkin teman-teman Monggo Ada yang mau sharing Atau Bertanya Atau memberikan tanggapan Dari Firman Tuhan Yang telah sedikit Dibahas oleh Pak Pendeta Monggo Waktu dan kesempatan Teman-teman Silahkan Kapan aja Kita dengar sini Ya silahkan Menarik ini Sebenarnya Ya Bang Jerry Mungkin Jokowi Joseph Joseph mau jujur Katanya Bang Joseph Mau jujur Jujur apa bang Jadi Gini teman-teman Ya silahkan Silahkan Nggak bang Nggak bercanda Jangan dituduh Jangan ya Jauhlah daripadamu Ya lanjut Silahkan Teman-teman Ada yang mau sharing Mungkin ya Di luar ini juga Tidak apa-apa Karena Konteks sharing IPA Penelan Alkitab Tidak harus mengenai Kalau tidak ada yang Atau hal-hal yang Hal-hal yang berhubungan Boleh Ya Aku mau tanya pendeta Boleh Boleh Ini dengan siapa Ngomong dulu namanya Afi Afi Ya Oke Silahkan Sekarang Maksudnya Kalau tadi dari penjelasan pendeta Kan sekarang Fenomena Ya soal LGBT itu kan banyak Ya Ya Orang yang Kita nggak kenal Sampai bahkan Mungkin entah Rekan kerja Atau Teman kita Gitu Nah Ya Dan seringkali itu Bukan Bukan Apa ya Bukan Bawaan sejak lahir Gitu Tiba-tiba Bukan Mungkin entah dia trauma Dengan hubungannya Dengan lawan jenis Terus akhirnya dia memilih Jalan itu Atau Ya Banyak juga masyarakat yang bilang Bahwa itu Kayak sebuah penyakit Gitu Nah Gimana Maksudnya kita sebagai Permata gitu Maksudnya Kayak tadi Andika bilang Kayak di Depok Ada pengusiran Untuk orang-orang Seperti itu Gitu Nah Apakah kita juga harus Bertindak seperti itu Gitu Terutama misalkan kita tahu Bahwa misalkan Teman kantor kita Kita kenal baik Orangnya Tapi terus Tiba-tiba dia Berubah Atau menyimpang Arahnya gitu Seperti itu Nah Kita tuh harus Gimana Maksudnya apakah kita Ya harus menjauhi Atau mungkin berteman Tapi dengan membatasi jarak Atau Mungkin belajar menerima Tapi di satu sisi Juga belajar Satu sisi juga Berjuang Untuk Apa ya Mengembalikan dia Menyajarkan dia Atau sebagian Gimana Oke Saya jawab ya Semua dengar ya Pertanyaan api ya Ini berguna Jadi satu pertanyaan yang lain Mendapat berkat semua ya Oke Termasuk Pak Pendeta Siap Ya Kalau kita ingat Bahwa Pelacur yang Diampuni oleh Yesus Itu Kan gak ada beda Pelacuran dengan Gay Lesbi Biseksual Dan Transgender Sama dosanya kan Iya Tetapi Tuhan mengampuni dia Setuju gak Betul Jadi Tuhan selamatkan orangnya Dan Tuhan katakan jelas Kepada perempuan itu Kalau kita baca di kitab Yohanes Itu di kitab Yohanes Bahwa Tuhan bilang Siapa diantara kamu Yang tidak berdosa Lempar dulu Nah yang lain berarti Punya dosa yang berbeda Walaupun tidak Melacur seperti perempuan itu Bener gak Bersina seperti perempuan itu Artinya Bahwa Tuhan mengasihi orang ini Dengan diampuni Dan setelah diampuni Dia katakan kepada perempuan itu Aku Juga tidak menghukum kamu Dan Ya Aku sudah mengampuni kamu Pergilah Dan janganlah berbuat dosa lagi Jadi orangnya yang harus diselamatkan Nah cara menyelamatkannya adalah Kita jaga jarak Tetapi kita pendekatannya dengan injil Karena dengan dia percaya injil Bahwa Tuhan Yesus Kristus mati Dan bangkit untuk dosa-dosa dia Dia diselamatkan Dan kalau dia diselamatkan Dimaterikan roh kudus Roh kudus yang akan merubah hidup dia Karena sulit orang merubah Kelakuan seksual itu Karena Kecanduan seksual Itu ada kemiripan dengan Kecanduan narkoba Menurut seorang ahli Ya Kenapa Karena dua-dua merupakan Perasaan nikmat kan Setuju gak Saya menangani Beberapa jemaat Dan beberapa Orang Anak tertentu Dari beberapa teman-teman Yang punya Jabatan Di pemerintahan Maupun swasta Mereka di Di isolasi Dan mereka di Rehabilitasi Di Lido Itu sulit sekali Orang-orang itu Munafiknya bukan main Di depan kita Baik Nanti Kumat lagi Dan segala macam Sama dengan LGBT Oleh karena itu Sekali lagi Pendekatan kita Harus dilindungi Oleh kuasa Tuhan Supaya kita sendiri Tidak tertarik Dengan hal-hal seperti itu Ya Bahkan di Lido Sekarang ini Ketika dipisah Perempuan dengan laki-laki Justru terjadi Hal yang lain Laki dengan lakinya Itu main Perempuan dengan perempuannya Main Pusing pemerintah ini Digabung bisa bahaya Gak digabung Tetap bahaya Nah Apa yang membuat mereka sadar Yaitu pelayanan-pelayanan Rohani dari orang-orang Kristen Bagi yang Kristen Menyadarkan mereka Tuhan sangat mengasihi Anda Kenapa Anda merusak Tubuh Anda Tubuh Anda begitu Berharga bagi Tuhan Hidup Anda Begitu berharga Sehingga Tuhan selamatkan Jadi Kalau kita bertemu Dengan teman-teman Seperti itu Kenalan seperti itu Jaga jarak Supaya kita tidak Menjadi alat godaannya Kedua Untuk berbicara Dengan dia Jangan bicara halal yang lain Kalau dengar Dia punya Apa itu Curhat Kita boleh dengar Tapi langsung kita tawarkan Injil Bahwa mungkin bagi manusia Anda sangat kotor Tapi Tuhan mau membersihkan Anda Jika Anda percaya Nah Yang ketiga adalah Ajak mereka beribadah Ajak mereka beribadah Jangan mereka yang ajak kita kemana-mana Jangan Sekali-kali jangan Pengalaman Dalam menyelesaikan masalah ini Kepada beberapa orang yang saya rahsiakan Namanya Maaf saya rahsiakan Karena saya juga sedang menangani Beberapa hal Yaitu Lesbi Kemudian gay Dan yang satu lagi narkoba Itu jangan kita yang diatur oleh mereka Dijadwal oleh mereka Kita yang atur jadwal pertemuan dengan mereka Kita yang tetapkan tempat Dimana kita bertemu dalam jadwal itu Dan kita yang mengendalikan Pertemuan itu Jangan mereka Jangan satu Atau mereka teman kita Karena nanti akan jadi permainan Itu saja saran-saran saya Baik secara Sosial Maupun spiritual Tuhan Yesus memberkati Dan jangan lupa Bawa dalam doa Ya Oke Silahkan yang lain Oke pendeta Ya Dimana Kak Fy Ada yang mau tanya lagi Mantap Bujur pendeta Ya Bujur Bujur Mantap Penjelasannya cukup lengkap Ya Pak Pendeta Teman-teman Monggo silahkan Tema kita ini menarik sebenarnya Karena ini Berhubungan dengan Bahkan penting ini Bang 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 Andika Ini penting Karena zamannya memang sekarang tersembunyi Ini covid aja jadi semua ngumpet ini Serius Iya Pak Oh iya Kalau gak rame barang ini Iya Jadi memang Makanya Pak ini saya pengen Teman-teman saya yakin Teman-teman banyak pertanyaannya Mungkin masih malu-malu Mungkin Karena ini kan Tidak usah malu Orang bukan Anda yang terlibat kok Mas Iya Pak LGBT ini sebenarnya Kas Apa ya Studi kasus Menurut saya Yang relevan Karena Akhir-akhir ini kan Semakin Apa ya Semakin sensitif ya Pak Loh gereja Amerika Sudah nyerah teman Bahkan gereja Halo Pak Halo Pak Sinyalnya ya Halo Halo Pak Halo Kita tunggu sebentar Teman-teman Halo Pak Lagi ada yang Lagi ada yang telfon Mungkin Bang Oh iya bisa Sinyalnya putus ya Gara-gara Joseph Tersinggung deh Bang Jerry Bang Jerry Bang Jerry nanya dong Ayo yang lain Ini seru nih Gara-gara Joseph Makan tempat Duh Joseph Tersinggung deh Oh Sinyalnya Berarti Kita tunggu sebentar Teman-teman Ada sedikit Kenjala teknis Teman-teman Nanya dong Halo Kak Agusta Agusta nanya dong Agusta Iya Bang Agusta Monggo Bang Iya kan nickname-nya Udah kayak gitu Oke Halo Salom Halo Salom Pak Salom Pak Sudah meresmikan Perkawinan Laki-laki Perempuan-perempuan Mereka belum Menyetujui Manusia dengan Hewan Ini artinya apa Ini gereja yang Beragama bukan Beriman Kalau gereja saja Sebagai Sebagai Apa itu Boleh dikatakan Garda terdepan Untuk masalah moral Sudah rusak Dan masalah Spiritual Jadi tidak heran Kalau dunia ini Seperti menganggapnya Biasa kan Ini Indonesia ini Bertahan kenapa Satu Idealis Agamais Dan Kulturis Setuju gak Setuju Iya tapi Sembunyi-sembunyi Klub-klub di Jakarta ini Udah Keren-keren Kayak tadi Royal Lesbian Wah Itu ibu-ibu kaya Yang memelihara Ibu-ibu muda Anak-anak muda Bahkan kuliahin mereka Kasih tempat kerja mereka Dijemput setelah Pulang kerja Loh Hidup mewah Yang orang tuanya Miskin di desa Dimana-mana Datang kuliah di Jakarta Bingung orang tuanya Dikirimin terus Sepuluhan juta Tiap bulan Loh Dari mana Duit tanah saya ini Loh Iya Ini rahasia ya Saya beritahu saudara Kenapa Karena saya kan Penasihat di Mabes Ikut menyelesaikan Masalah-masalah moral Di Mabes Yang anak-anaknya juga Terkenal hal seperti itu Nah klub ini Sedang mau dibongkar Tapi tidak diumumkan Keumum Kenapa Malu juga pemerintah Tapi ini udah ada di Jakarta Bos Orang Bali bule Lucu aja kita nih Mau diperbudak oleh orang-orang Seperti itu Tapi inilah dosa kan Selalu menawarkan Kemewahan Keuangan Dan kekayaan Setuju gak? Jadi tema ini tema yang bagus Kita bicarakan saat ini Dan tepat waktu Menurut saya Bila perlu diseminarkan Mestinya itu Di gereja-gereja Cuma gereja-gereja kan Berpikir hal ini kan negatif Iya gak? Iya pak Sensitif ya pak Sekarang gini Kalau kita makin takut Dengan yang sensitif Kalau kita kena Jadi positif kan? Oh iya Loh Serius saudara Tahu Arthur Kaunang Arthur Kaunang Yang pemain band Surabaya Itu anaknya Direhabilitasi Bapaknya pendeta Anaknya Sedang direhabilitasi Narkoba Aneh gak? Dan di dalam Di dalam Apa itu Lido sekarang Dicurigai Dia lesbi Lah Ini menunjukkan apa? Lorenzan Iblis itu Mengerjai anak-anak Tuhan Kalau anak-anak setan Dia gak kerjain Orang temannya sendiri Ini pandangan Yang harus positif Saudaraku Andika Dan kawan-kawan Afi dan semua Jerry Jangan kita berpikir Kita aman Kita hanya aman Kalau dengan Tuhan Dan sesama Saudara seiman Bener dong? Iya pak Makanya tolong Tolong saya minta Pengurus permata Yang sudah jarang-jarang Datang dicari Bukan saya tuduh Mereka lesbian Gay Biseksual Dan transgender Cari Jangan sampai Sudah terjadi sesuatu Baru kita kaget Wah Iblis itu menyerang Gereja yang terutama Gereja Presbyterian Di Amerika Sudah Mengawinkan Lah bahkan Pendetanya itu juga Pendeta gay Yang dipakai Gimana? Rentan barang ini Dan ini sensitif Tapi kalau kita tidak 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 apa Istilahnya Tidak Komprehensif Menanganinya Dan Membicarakannya Kita malah jadi Sensit Barang-barang sensi Kan kita Kayaknya takut Tapi kalau terjadi Kayak narkoba dulu Kan ngomong narkoba Jangan ngomong Eh Gak ngomong juga Berapa orang Yang kena narkoba Masalah MBA Married by accident Nah Bukan MBA Ya kan National Basket Association Bukan MBA Married by accident Berapa orang tua kita Yang ngomong Kawin dulu Eh nikah dulu Baru kawin Nah Berapa orang nih Banyak orang agama Gereja yang Kawin dulu Baru nikah Karena kan Gak dibicarakan Gak diberitahukan Tidak dibukakan Pikiran Mengenai hal ini Iya kan Kita bukan Belajar berbuat dosa Tapi belajar Melihat ini dosa Supaya kita Tidak berbuat Setuju gak Setuju Iya Kalau mungkin Ini cocoknya Pendeta Tommy Yang agak-agak muda Nah kalau pendeta sudah Emeritus Gak mau bicara ini Mungkin Apalagi udah punya cucu Jangan ngomong-ngomong Gini anak Katanya Padahal ini harus Diomongin Supaya kita Jangan berbuat Kita jangan terjebak Kita jangan tergoda Benar gak Betul Sependapat Ya kalau gak Sependapat Awas aja Ya silahkan Sudara-sudaraku Yang lain Saya Memberikan waktu Memang untuk Sudara-sudara Malam ini Jadwal Sudah saya Geser ke kemarin Saya mengajar Sebelas kota Eh lima kota Sebelas orang Yang jadi penginjil Saya long distance Tadi menggunakan Go to meeting Saya tunda mereka Ke kemarin Saya terubah ke kemarin Supaya sekarang Kalian banyak waktu Tidak ada jadwal lagi Setelah ini Jadi silahkan Saya banyak waktu Ya silahkan Ada teman-teman Mau nanya Sharing-sharing Sharing singkat Mari sharing-sharing Mari Ini kalau belum ada Mungkin Pak Saya mau izin Pak Mau menanggapi sedikit Silahkan Jadi saya setuju Pak Bahwa memang Secara sosiologis Ya Pak Saya baca Ya Orang itu Dilahirkan semua normal Pak Gak ada bayi itu Begitu lahir jadi LGB itu tuh gak ada Semua manusia yang lahir itu Putih bersih Nah Yang jadi masalah adalah Kenapa Si A itu bisa normal Si B itu gak normal Nah Yang Orang sosiologi nih Pak Yang bahas ya Di kampus Di Secara profesor ya Ada kaitannya Pak Saya setuju dengan Bapak yang Ada Bapak Bila bahas tadi sedikit Bahwa ada kaitan Lingkungan Dan keluarga Pak Bahwa Tadi Bapak sempat singgung Bahwa lingkungan yang buruk Menurut kebiasaan yang baik Bahwa Pergaulan Pergaulan yang buruk Pergaulan buruk Jadi orang yang memang Tumbuh Dan dibesarkan Disosialisasikan Ya kalau bahasa Sosiologinya Dengan Pergaulan yang buruk Budaya-budaya buruk Itulah cikal bakal sih Pak Jadi kalau ada kemarin Perdebatan Mungkin kita ingat di TV Beberapa waktu yang lalu LGBT itu bukan Ini Mungkin ada teman-teman yang Paham ya Ini kita bisa Berpendapat Saling tukar informasi LGBT itu bukan Persoalan psikologis Tapi itu persoalan Sosiologis Karena Proses Pembentukan nilai Seseorang itu Dari keluarga Anak itu bisa nakal Bisa baik Itu dari keluarga Karena keluarga itu Lingkungan masyarakat Terkecil Jadi Sepakat dengan Pak Pendeta Tomi Katakan Lingkungan Lingkungan Yang paling kecil itu Keluarga Baru Lingkungan sekitar Teru Dan Pendidikan Instekusi pendidikan Juga mempengaruhi Sekolah Jadi Itu yang mungkin Bisa Menyebabkan LGBT Jadi Masalah di Keluarganya Keluarga inti Makanya Ini sangat berkaitan Terus Kalau untuk Ini mungkin juga bisa sedikit Ada tanggapan Dari Pak Pendeta Tomi Ini Pak Ini kalau secara Teologi Ini kan menyimpang Yang di Amerika itu Yang melegalkan Yang saya dengar Mereka beragama Tapi tidak Beriman Kalau beriman Tidak begitu Berarti ada penyimpangan Sedangkan Saya Ada Keyakinan Bahwa mereka itu Menggulkan Hal itu Karena adanya Disakan Adanya tuntutan Mungkin dari jemaat Mungkin Saya yakin Di Indonesia Mungkin ada Tapi Tidak berani Karena itu tadi Pak Kita Negara Beragama Bukan negara Agama Negara yang beragama Dan Saya yakin Dari negara Di agama Manapun Tidak pernah Melegalkan Yang namanya LGBT Jadi Ada yang Salah Berarti Bagaimana Pandangan kita Karena mereka Sudah kalah Di Amerika Sudah kalah Sudah menggulkan Pasangan Sejenis Jadi Kalau dari sisi Belanda Lebih ngeri lagi Sudah boleh Dengan hewan Saya baru Tahu juga Sudah lama Lanjut Itu Pak Jadi kalau dari Secara Ini kita di luar Secara Haksasi manusia Bahwa Manusia itu kan Bebas Berekspresi Pak Agama Orienta Seksual Itu negara Tidak boleh Intervensi Pak Makanya Akan ada Terjadi pelanggaran Kalau misalnya Ada orang yang Gay Itu tiba-tiba Dipukulin Diusir Nah itu negara Melanggar HAM Sebenarnya Jadi itu Ini kan dua Sisi mata uang Di sisi lain Ini penyakit Masyarakat Tapi di sisi lain Kita harus menghargai Kehidupan dia Sebagai manusia Yang Tentu yang Seperti Pak Pendeta Tolomi katakan Kita harus Kasih jiwanya Orangnya ini Harus kita kasih Bukan perbuatannya Bukan perbuatannya Oke Saya tanggapi ya Kalau di Alkitab Bukan hanya masalah sosial Karena kalau masalah sosial Itu akan jadi Pelemparan tanggung Tawa kepada lingkungan Setiap orang Akan dihakimi Berdasarkan perbuatannya Apakah dia terpengaruh Dengan lingkungan Atau tidak Memang lingkungan Mempengaruhi Tapi tidak menentukan Karena kalau lingkungan Mempengaruhi Menentukan Maka Kita bisa lempar Kesalahan kepada orang lain Oke Artinya begini Manusia tahu Yang baik dan yang jahat Kalau untuk yang jahat Dia limpahkan ke orang Tapi untuk yang baik Dirinya Itu egois Tidak mungkin Artinya begini Dalam Alkitab Kejahatan-kejahatan seksual Ini sebenarnya Pertama itu Dasarnya moral Spiritual Moralism Jadi moral Spiritual Rohani Contoh ya Saya ambil dari bacaan tadi Lot ini orang percaya Anak Tuhan Orang beriman Ya Setuju ya Orang beriman dia Buka dua petrus Dia orang Tetapi dia hidup Di tengah-tengah Dunia yang seperti itu Moral dia Tidak kuat Menghadapi ini Dia bisa memilihkan Tempat itu Karena orang kan Diberi Kemampuan memilih Jadi Hukum yang pertama Dalam Alkitab Bukan sosial dulu Itu kata orang Secara Bahasan-bahasan Manusiawi Tapi secara Hukum rohani Dalam Alkitab Firman Tuhan kita Hukum moral Rohani ini Nomor satu Kenapa Mereka bertuhan Tapi tidak hidup Dalam kehadap Tuhan Atau mereka Tidak bertuhan Makanya mereka hidup Seperti itu Kedua Masalah ini Bukan hanya masalah moral Tapi juga Masalah mental Orang kuat Memilih yang dosa Orang ngotot Untuk hidup Dalam dosa Dan kenikmat Dalam dosa Kenapa mental Dia begitu buruk Kenapa tidak berani Memilih yang benar Dan aman Ini artinya Didasarkan pada hukum moral Mental mereka Ikut rusak Karena moralnya Tidak benar Yang ketiga Baru hukum sosial Itu yang tadi Saya katakan Dalam pergaulan Karena itu Kenapa ayat tadi Belakangan Ayat pertama adalah Beriman kepada Tuhan Yesus Yang kedua Rajin beribadah Bersekutu Itu berbicara Pergaulan rohani Yang ketiga Menjauhkan diri Pergaulan itu Kenapa Karena hukum ketiga Hukum sosial Hukum sosial Berbicara lingkungan Environmental Sosial Ada environmentalnya Yaitu apa Ada lingkungannya Nah lingkungan ini Tidak menentukan Mempengaruhi Contoh Paulus masuk penjara Tinggal sama para pencuri Para perampok Dan orang-orang yang cahat Tapi dia tidak berubah Kehidupannya Tetap malah dia Menginjil di dalam Nah Jadi maksud saya Apa yang dikatakan Di televisi Itu hanya memandang Dari sudut pandang Manusiawi Bahwa manusia adalah Makhluk sosial Kita yang belajar Alkitab Yang belajar rohani Tidak bisa hanya memegang itu Itu hukum ketiga malah Hukum pertama adalah Hukum moral rohani Dia dengan Tuhan bagaimana Karena kalau dia milik Tuhan Pasti Tuhan mendungi Yang kedua Hukum mental Kenapa? Karena mentalnya Lebih memilih Untuk susah Dengan dunia Daripada Senang dengan Tuhan Tapi iblis berbalik Senang dengan dunia Susah dengan Tuhan Mental memilih Inilah Yang ikut mempengaruhi Karena itu saudara-saudaraku Saya mau mengatakan Ada tiga hukum Yang mendasari kehidupan kita Yang benar Yang pertama Hukum rohani Atau hukum spiritual Moral Kita percaya kepada Tuhan Karena dia pencipta kita Yang sempurna Dan kita diciptakan sempurna Dan sempurna dari awal Adalah laki dan perempuan Artinya yang normal Laki dan perempuan Di luar itu Tidak normal Itu bukan Buatan Tuhan Setuju ya Amin 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 Oleh karena itu Dalam kejadian 1 ayat 31 Kalau saudara-saudara baca Setelah semua diciptakan Tuhan cuma bilang Semuanya baik Tapi begitu Manusia diciptakan Tuhan merubah kalimat itu Semuanya amatlah baik Dalam terjemahan Ibrani Kata amat ini Tidak bisa dijelaskan Dengan bahasa Indonesia Sebenarnya terjemahan Bukan amatlah baik Sempurna baik Artinya Dunia ini tidak sempurna Kalau tidak ada manusia Karena manusia adalah makhluk Yang paling sempurna Itu sebabnya Iblis kenapa Mengejar kita Bukan mengejar tanaman Dan hewan Bukan Yang kedua Kalau kita paham Bagian ini Ada sudut pandang Manusiawi Ada sudut pandang ilahi Kita harus memegang Sudut pandang ilahi Karena kita orang beriman Kita bergantung Pada sang pencipta kita Sang penyelamat kita Tuhan kita Karena kita akui Kita imani dia Bahwa kita ini terbatas Dia tidak terbatas Nah yang ketiga Pertolongan sesama kita Ini penting Tuhan menolong Lot dan keluarganya Melalui Malaikat Yang diutusnya Setuju gak? Nah Kita juga bisa menjadi Malaikat Menjadi Angelos Tuhan Untuk menolong Sudara-sudara kita Yang kita temui demikian Dengan tidak mengumbar Masalahnya Tapi dekati pribadinya Sadarkan dia Sadarkan dia Atau orang-orang Yang minta tolong kita Walaupun tidak seiman Itu saatnya kita Menyetakan iman kita Menyetakan kebenaran Tuhan Dan menawarkan Keselamatan Buat mereka dalam Yesus Buat keselamatan Kekal dan keselamatan Dari kehidupan LGBT dan sebagainya Menurut saya Bagian ini Sebenarnya penting Kalau kita membuat Sebagai suatu Seminar Suatu diskusi Yang baik Karena anak-anak muda Sekarang ini adalah Merupakan generasi kita Generasi gereja Dan waktu sangat cepat Kalau orang-orang tua Dalam gereja kita Tidak memandang Bagian ini Sebagai bagian penting Hanya bagian yang sensitif Jangan diomongin Jangan dibicarakan Jangan dilihat Saya berpikir Kita akan masuk Dalam bahaya Karena rasa ingin tahu Menurut seorang Alpsikolog Ya Big Almon Rasa ingin tahu Terkadang menjerumuskan kita Oleh karena Iblis pemain Dirasa ingin tahu itu Dan itu hawa Kenanya di sana Dia ingin tahu Benar enggak Bisa jadi seperti Tuhan Kalau makan buah ini Nah ada juga yang berpikir Benar enggak Bahwa LGBT itu nikmat Itu sebabnya Orang-orang mencoba semuanya Nah ini hanya dapat Diredam Kalau Afi dekat dengan Permata Dan jangan lihat usia Dosa itu Tidak lihat usia Banyak orang-orang tua juga Yang enggak beres Bisa kena juga LGBT dan sebagainya Oleh karena itu Persekutuan kita Kita aktifkan Baik Zoom Go to Meeting WA dan sebagainya Guru-guru kita Membicarakan Kebenaran Tuhan Karena itu Pengaruhnya lebih kuat Firman Tuhan Pengaruhnya lebih kuat Daripada firman Iblis Amin Itu yang bisa saya sampaikan ya Terima kasih Yang lain silahkan Amin Bang Agusta Bang Agusta Ada yang mau Ingin disampaikan Monggo Bang Monggo Mana Bang Jerry Kok diam aja Bang Jerry nya Udah gemuk ya Tambah gemuk Aduh Gawat Kedengeran Kedengeran Sangat jelas Sangat jelas Sangat jelas Ini Pak Pengeta Ya silahkan Ada beberapa Kenal teman-teman saya Yang juga LGBT lah Terlibat dalam LGBT Ya Ya Melihat Mayoritas mereka itu Karena Permasalahan Keluarga Entah itu orang-orang yang bercerai Atau mungkin Bapaknya sering mukul Atau apa Nah mungkin Kalau saya lebih bertanyanya Gimana sih kita Sebagai permata Anak-anak Tuhan Menikapi Permasalahan-permasalahan Keluarga yang seperti ini Apa sih Yang bisa jadi pegangan Kita permata Menghadapi keluarga Yang mungkin Kondisinya Seperti itu Mungkin ada yang mengalami Kondisinya yang Keluarganya kurang harmoni Ya broken home Dan sebagainya Kira-kira apa sih Firman Tuhan Yang bisa Kita permata Ini Untuk Bisa menghindari lah LGBT-LGBT Ini kira-kira Ya Terima kasih Memang ya Rumah tangga ini kan Sebenarnya kan Cikal bakal gereja Kalau kita lihat Setuju gak Setuju Ya Kita kan Tadi kan Direferensikan Kekejadian Pasal 1 Dalam penciptaan Setuju ya Sekarang saya juga Referensikan pada Penciptaan Keluarga pertama Adalah keluarga Dalam Taman Eden Setuju gak Yaitu Adam sebagai suami Dan Hawa Sebagai istri Memang dalam Taman Eden Mereka belum punya anak kan Setelah keluar Baru mereka punya anak Oke Ya Nah Iblis menghancurkan Pribadi dan keluarga Nah Nah Kalau kita Melihat bahwa banyak Orang-orang Yang beralaskan Beralasan Kepada Broken home Itu biasa Itu biasa Jadi ada orang Yang membuat Argumentasi Untuk Pembenaran Diri Ada yang memang Berargumentasi Untuk Pembukaan diri Ini Anda Saya belajar Psikologi Rohani Dua tahun Untuk melayani Saya bisa lihat orang Kalau saya counseling Dari wajahnya Dari sikapnya Bener apa enggak Serius apa enggak Masalahnya Jadi orang Ada pembenaran diri Keluarga saya Pecah lah Maka saya jadi begini Lalu pertanyaan saya Apakah alasan itu Bisa dipakai Di hadapan Tuhan Gak bisa Karena Anda memilih Soal broken home Itu soal yang lain Tapi soal Anda memilih Menjadi Bagian dari LGBT Itu persoalan yang lain Oleh karena itu Pembenaran-pembenaran diri Seperti ini Hanya untuk menutupi Kelanjutan biasanya Saya dapatkan bagian ini Ketika Sampai saat ini Melayani Narkoba Di stop Karena ada COVID Rata-rata 70-80% Semua anak-anak Yang masuk Di rehabilitasi Mereka Beralaskan orang tua Mereka yang Broken home Tidak punya Atensi pada mereka Tidak punya Kasih sayang pada mereka Tidak punya Kasih Jadi mereka Membuat itu Menjadi benar Karena kesalahan orang Ini kita harus hati-hati Dalam menangani ini Tapi ada juga yang benar Bahwa dia sangat kecewa Dengan keluarganya Akibatnya dia memilih Sesuatu yang tidak Seperti normal keluarga Yaitu keluarga Ayah dan ibu Bapak dan mama Laki dan perempuan Setidak Halo Nah mereka memilih Begini Kalau Laki dan perempuan Ini ribut-ribut Berantem Mendingan kawin Laki sama laki Atau perempuan Sama perempuan Itu pasti Benar Kalau jujur Ini kan bisikan Iblis Nah yang normal aja Laki perempuan Bisa berantem Bagaimana laki dengan laki Itu sebabnya Kematian Yang dilakukan oleh Rian Pembunuhan Itu membuktikan Dan para psikolog Mengakui Bahwa laki dengan laki Perempuan dengan perempuan Rentan masalah Perasaan Dan masalah Masalah psikologis Menurut orang Masalah sosial Tidak masalah psikologika Kenapa? Karena begini Penciptaan Yang sempurna Laki-laki itu 60% pengertian 40% perasaan Saya sudah pernah ngomong Itu juga Dan perempuan 60% perasaan 40% pengertian Jadi yang benar Supaya 100% Antara perasaan Dan pengertian Laki harus kawin Perempuan Paham? Paham ya? Sehingga pengertiannya 100% Karena perempuan 40% pengertian Laki-laki 60% 60 tambah 40% Kelop Perasaan juga 100% Laki 40% Perempuan 60% Sama Jadi 100% Baik pengertian Perasaan Iblis Menawarkan Satu yang lain Kok tidak? Kalau laki dan perempuan Saja Sudah begitu Apalagi yang begitu Nah Jadi kalau Alasan mereka Mengenai broken home Itu alasan Bisa benar Memang keluarganya Keluarga yang Hancur-hancuran Tapi dia memilih Menjadi bagian LGBT Itu juga akan Dihakini oleh Tuhan Kita gak bisa Cuci tangan Dalam hal ini Mempersalahkan Pihak lain Untuk kebenaran Pihak kita Yang kedua Bagaimana menolong mereka? Ini caranya Kalau dia broken home Karena orang tua Maka kita harus Menjadi seperti Orang tua dia Kalau dia punya Ayah yang Kurang ajar Meninggalkan Keluarganya Menyaksarakan Isi rumah tangganya Kita harus jadi Seperti Bapak Kalau mamanya Yang gak beres Lari meninggalkan Anak dan keluarga Dan suami Kita perempuan Harus menjadi Seperti mamanya Kalau keluarganya Yang rusak adalah Kakak adiknya Saudara-saudarinya Kita harus menjadi Seperti saudara dan saudarinya Dengan demikian Kita mengambil Posisi aman Kalau kita mengambil Posisi yang sama Dengan dia Bisa kita yang terbawa Atau dia tidak akan Berubah Oleh karena itu Kita berhikmat Bahwa kalau dia rusak Karena rumah tangganya Kita menjadi Di bagian rumah tangga dia Yang membenahi Bukan mengiakan Keputusannya Menjadi bagian LGBT Nah Saya pikir ini hal yang serius Ini hal yang 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 boleh dikatakan Apa ini Realistis Kalau kita mengganti Posisi orang tuanya Yang dia tinggalkan Kita tunjukkan Bahwa orang tua yang benar Begini Kakak adik Saudara Bapak ibu Di luar rumah tangga dia Dan dia juga Akan diamankan Saya pikir itu sementara Rumus yang saya berikan Bagi saudara aku tadi Ya Silahkan Terima kasih Terima kasih Pak Pendeta Bang Gusta Atas pertanyaan Persembahan Kita mau Nyanyi lagu Persembahan Dari kitab Denden GBKP Nomor 343 Pasu-pasu Bastuhan Nari Untuk Metode Pengumpulan Kolek Teman-teman Dapat Lihat Di chat Terima kasih Berjakan Kami Tetap Wari Mas Pasa-pasa Kami Pasu-pasu Bastuhan Nari Jadi Pergegat Dikati Punan Alani Wari Pasu-pasu Nari Pasu-pasu Nari Tuhan Persembahan Persembahan Kami Anadu Labu Krap Pedenda Bertunggu Persembahan Bersinggung Pembulu Ajar Di Tupi Kami Gelawih Kata Kasuk Meremat Bersinggung Terima kasih. 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 melihara dengan baik yang Tuhan sudah berikan, dan dilaksanakan pelayanan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan selamatkan kami, jauhkan kami dari COVID, supaya virus ini tidak menggunakan tubuh kami, kesehatan kami, dan kami dapat pakai kesehatan kami untuk pelayanan, baik di Permata maupun DGBKP Jakarta Pusat. Seluruh keluarga kami, seluruh keluarga kami, kami serahkan dalam tangan pengasianmu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat bagian dalam keluarga kami, hidup dalam keluarga kami, dan keluarga kami merupakan gereja yang terkecil, selain gereja kami yang besar di DGBKP Jakarta Pusat. Sektor-sektor kami yang ada, semua sektor, kemudian juga bagian ibadah, Moria, Mamre, PJJ, dan semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasian Tuhan, jika nanti normal kembali beribadah, Tuhan, jangan ada satupun di antara kami yang teridap COVID-19, karena kami percaya, tubuh kami milikmu, engkau akan melindunginya. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, termasuk DKI Jakarta, di mana gereja kami ada, di mana banyak keluarga kami tinggal, dan hidup, Tuhan memberkati gubernur dan seluruh staffnya, supaya bijak untuk menentukan arah dari kota kami. Kami berdoa untuk Republik Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil, serta keluarga mereka dan kabinet, yang menjalankan roda pemerintahan, kami hormat, kami segan, kami taat, kami patuh, dan mendoakan mereka, agar mereka juga menyayangi, tidak pilih kasih, kepada hanya umat mayoritas beragama lain. Tapi kami yang Kristen, yang percaya kepadamu adalah bagian dari bangsa dan negara ini, yang selalu mendoakan negara ini, Tuhan tolong, agar kebijaksanaan yang muncul, tidak melarang kami beribadah, membebaskan kami memberitakan injil, supaya banyak jiwa terselamatkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk petugas pelayanan pada malam ini. Tuhan tolong host kami, co-host kami, dan juga semua yang berpelayanan pada malam ini, melalui Zoom ini, baik pemusik, pembawa acara, pembawa firman, pembawa doa, dan peserta semuanya, kami akan hadir lagi, untuk saat-saat mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pekerjaan saudara-saudara kami sebagai penutup, Tuhan tolong, ada banyak saudara kami yang dirumahkan, gajinya dipotong, bonusnya ditiadakan, lemburnya habis, Tuhan tolong, kami masih hidup, kami belum habis. Karena kami percaya, Engkau bertanggung jawab dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap bersyukur dengan semua kondisi yang ada, supaya Engkau tetap memberkati kami. Dalam namamu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya Engkau menyediakan telinga belas kasihan kami, lindungi adik-adik kami permata, dari godaan, cobaan, rayuan, bujukan, dan pancingan, serta jebakan LGBT. Kami mau hidup normal, sempurna, seperti yang Kuberikan bagi kami. Dan kami percaya Engkau mendengarkan semua doa-doa kami, yang banyak tak dapat kami ungkapkan, tapi roh kudus bawalah pada Bapak di sorga. Karena kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendang di bumi seperti di sorga. Berkenakan pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah makan kesalahan kami. Seperti kami mengampungkan orang bersalah pada kami, dan jangan lupa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan akan berada yang jahat. Alang-alang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, atas renungan yang disampaikan. Kami sangat tercerahkan Pak, jadi sedikit membuka, dan semoga harapannya Pak, kalau saya secara pribadi, memang membahas hal ini tidak cukup satu jam Pak. Memang harus diseminarkan sepertinya. Boleh, silakan. Ini dari sisi teologi Pak Pendeta Tommy, boleh ya Pak? Saya yang tipe serta Pak langsung. Siap, siap, siap. Ada kan dari tempat kalian, saya siap. Siap. Untuk menutup kegiatan PA kita, kita nyanyikan. Terima kasih Yesus. Ya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih teman-teman untuk kita mau ambil gambar. Mungkin yang belum menyalakan video, monggo sebentar kita nyalakan video kita untuk diambil gambarnya, untuk dokumentasi, kita sudah melaksanakan. PA, Kak Gita, Kak Ewa, Harindi, Kak Set, Bang Ralo, belum kelihatan nih gambarnya nih. Biar nampak wajah kita yang bersinar ini. Amin. Amin. Oke, ayo dinyalain videonya Bapak Ibu semua. Kak Rindi, Kak Ewa, belum nih? Kak Gita, belum? Bang Ria, belum? Ayo, Josep, Josep. Josep nyalain. Bang Josep, udah. Kak Set, Diana, oke. Yuk, kita buka yuk, sebentar yuk videonya. Oke, kita ambil gambar. Bang Firman udah bisa cukur tuh Bang Firman. Oke, kita ambil gambar ya. Sebentar, dari HP jadi harus ganti-ganti-ganti sebentar ya Bapak Ibu. Ayo, kasih senyumnya yang paling manis. Si, Bang Agus. Si, Bang Agus. Oke, sebentar lagi, sedikit lagi. Ayo, yang belum? Kak Ewa, Kak Gita, mana? Bang Rian, Kak Rindi, Kak Set. Oke, terima kasih partisipasi teman-teman. Shalom, mejuwa-juwa, manbanta, kirina. Salam sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau tidak ada kepentingan, dirumah aja. Sosial distancing. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak Pendeta. Sama-sama. Mejuwa-juwa. Mejuwa-juwa, bujur melala. Bujur melala, bujur melala. Salam buat keluarga ya. Salam buat keluarga semua. Baik, ya. Salam, Pendeta. Baik, maulihate. Maulihate. Bang Firman, syukur ya, Bang. Iya, Deku. Siapa? Itu, Bang Firman Ginting. Apa kabar, Bang? Apalagi. Bye. Kirim dulu sekali keripik pisang itu, Bang. Keripik pisang lama, Tentu. Bang, kopi, Bang. Kopi. Kirip pisang. Tak kai-kai sih, kirimilah. Udah abis kopinya? Abis kopinya. Kopi, Irman ini, aduh, rambutnya. Metal lagi. Apa sudut? Kalau Ralu aja enggak ini loh, enggak tumbuh-tumbuh itu rambutnya. Bang Ralu. Bang Ralu mana? Mau bikin kede kopi kribo? Kede kopi kribo. Halo. Lintas kopi lewat. Lintas kopi lagi apa ya? Lagi vakum dulu. Bye guys. Kalau lintas kopinya nanya di Begara. Terima kasih, buku tua. Luar biasa. Dadah. Dadah semua. Udah kan ya? Ini kok berjari gue sih yang ini. Boleh. Stop in dude. Udah kan ya? Udah kan ya? Udah kan ya? Udah kan ya?